Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bagaimana dapat tidur dengan nyenyak tadi malam Oh puji Tuhan Nyenyak tidurnya Karena kasih karunia Tuhan Dan pagi ini dengan tubuh yang sehat Tuhan sudah berikan kepada kita Waktu, kesempatan Ayo kita duduk diam di bawah kaki Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas Sepanjang hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Segala kebujian hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami Sehingga malam ini kami dapat istirahat malam Dan pagi ini oleh tubuh yang sehat Kami boleh dapat menikmati hari ini dengan bebas menghirup udara segar Itu juga karena kasih karunia Tuhan Bahkan Tuhan memberikan waktu Peluang bagi kami Untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan Berjumpa dengan Tuhan Tuhan akan memberkati kami pagi hari ini Melalui firmannya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pagi ini Sebelum kita memulai aktivitas Mari kita buka firman Tuhan Yang terdapat di dalam kejadian Kejadian 13 ayat 18 Kejadian 13 ayat 18 Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya Dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin Di Mamre Dekat Hebron Lalu Didirikannya lah Misbah Di situ Bagi Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini Tema Mendirikan Misbah Saudaraku Di dalam ayat berikut Di atasnya Abram itu dipanggil oleh Tuhan Untuk keluar dari negerinya Saudara Dan Tuhan memberitahkan Kepada Abram Ke suatu tempat Yang akan ditujukan Oleh Tuhan sendiri Kemudian Abraham akan Mendapatkan janji-janji Tuhan Akan memberkati Menjadi bangsa yang besar Dan memberkati Namanya Masyur Dan Nama Abraham Menjadi berkat Bagi banyak bangsa Saudara Memberkati Abram Berarti Mereka mendapatkan berkat Tetapi yang mengutuk Abram Akan dikutuk Itu dia Kita memperhatikan Perkara ini Saudaraku Firman Tuhan Berjanji kepada Abram Semua Akan Mendapatkan berkat Karena Abram Luar biasa bukan Janji Tuhan Pagi hari ini Kalau kita mau Mengikuti Seperti Abram Dipanggil oleh Tuhan Dan kita taat Kepadanya Ini janji-janji Tuhan Akan kita nikmati Satu ayat berkata Pada waktu Abram Dibawa keluar Ya oleh Firman Tuhan Memberitahukan Coba Lihat Kelangit Nah Saudara Dan Tuhan itu Memberitahukan pada Abram Hitung Bintang-bintang itu Di langit Saudara Bisa menghitung Bintang di langit Dan Tuhan berkata Lebih lanjut Demikianlah Banyaknya Keturunanmu Saudara Abram Mempercayai Janji Tuhan Dan Tuhan Memperhitungkan Hal itu Sebagai Kebenaran Saudara Kita melihat Janji Tuhan Kepada Abram Dan Tuhan Pertaya Karena yang berbenaran itu Tuhan Bukan Manusia Saya merenungkan Menghitung Bintang-bintang Di langit Mana bisa Yaitilah Keturunan Abram nanti Sebanyak itu pula Oh Luar biasa bukan Janji Tuhan Enggak bukan Hanya Satu Keturunan Dua Keturunan Tapi Sebanyak Bintang-bintang Di langit Saudara Perhatikan Pada waktu itu Abram Mempercayai Dan Waktu dia menerima Kebenaran Firman Tuhan Firman Tuhan Katakan Abram Sekarang Dirubah Panggilannya Bukan lagi Abram Tapi Abraham Ditetapkan Menjadi Bapak Sejumlah Besar Bangsa Oh Luar biasa bukan Padahal Abraham Atau Abraham Waktu itu Belum punya Anak Saudara Dan kita tahu Cara Istrinya itu Mandul Tapi yang Berfirman Itu Yang dipegang Oleh Abraham Dia Pertaya Dia tidak Melihat Kondisinya Tidak Melihat Kondisi Istrinya Tapi dia Hanya tahu Firman Tuhan Itu Dan dia Pegang Janji Tuhan Luar biasa Ini yang perlu Kita ketahui Yang perlu Kita teladani Saudaraku Abraham Sangat Mengutamakan Hubungan Pribadinya Dengan Allah Lewat Apa Lewat Mendirikan Misbah Saudara Tahu Dimana Dia berada Di Sikam Dia juga Membuat Misbah Di Betel Dia juga Membuat Misbah Di Tarbantin Mamre Dekat Hebron Dia juga Mendirikan Misbah Dia Memerlukan Mengutamakan Hubungan Dengan Tuhan Dengan Melalui Misbah Bagaimana Dengan kita Yang sibuk 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 Padahal Abraham Juga sibuk Bukan orang biasa Sibuk Tapi dia Dalam Kesibukannya Itu Dia tetap Mendirikan Misbah Mengadakan Hubungan Pribadi Dengan Allahnya Coba Kita Meniru Di dalam Kesibukan Kita Sepanjang Hari ini Ayo Jangan lupa Mendirikan Misbah Atau Kita sudah Melupakan Tuhan Tidak Memendirikan Misbah Lagi Sibuk Sibuk Waktu Adalah Uang Pagi-pagi Sudah Berangkat Kerja Malam Pulang Tidur Pagi-pagi Berangkat Lagi Kerja Tidak Ada Lagi Mendirikan Misbah Atau Kita Akan Mencoba Meneladani Abraham Di dalam Kesibukan Kita Yang Benar-benar Sibuk Kita Mau Menyemparkan Diri Memberikan Waktu Mendirikan Misbah Untuk Allah Kita Mengutamakan Tuhan Dalam Segala Kesibukan Kita Di dalam Kita Mepet Waktu Seakan-akan Kita tidak Ada Waktu Di saat Itulah Kita Mengambil Satu Keputusan Waktu Untuk Berjumpa Bergaul Intim Dengan Tuhan Sebagai Hamba-hamba Tuhan Ayo Jangan Jangan Sibuk 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 Ambillah Waktu Pribadimu Secara Pribadi Berjumpa Dengan Tuhan Lakukan Itu Jangan Kau Lakukan Kesibukan Mu Kesibukan Mu Itu Yang Diutamakan Tapi Carilah Tuhan Dirikan Misbah Pribadi Engkau Dengan Tuhan Luar Biasa Nanti Engkau Akan Dipakai Oleh Tuhan Saudaraku Hari Ini Saya Menghimbau Utamakanlah Tuhan Ya Jangan Utamakan Kesibukan Kita Pekerjaan Kita Memang Kita Harus sibuk Harus Bekerja Giat Tapi Di balik Itu Ambillah Waktu Untuk Tuhan Itu Yang Terbaik Dalam Hidup Kita Dalam Pekerjaan Kita Dalam Bisnis Kita Dalam Rumah Tangga Kita Ayo Saya Menghimbau Ambillah Waktu Mendirikan Misbah Doa Bersama Sama Pribadimu Dengan Tuhan Perjumpaan Dengan Tuhan Allah Akan Memperhatikan Kita Ya Ya Kalau Kita Melakukan Allah Akan Memperhatikan Kita Dan Allah Senang Nah Ini Kalau Allah Senang Maka Kita 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 akan Menjadi Hampir Hampir Terlebih Dahulu Sebelum Kita Sibuk Dengan Pekerjaan Kita Haleluya Mari Kita Berdoa Cunggu Kami Bersyukur Pagi Hari Ini Bapak Biarlah Tuhan Rahul Kudus Akan Memberikan Kekuatan Kekuatan Jalan Keluar Bagi Kami Di Dalam Kesibukan Kesibukan Kami Kami Dapat Meluangkan Waktu Berjumpa Mendirikan Misbah Bergaul Dengan Tuhan Rok Kudus Tolong Kami Rok Kudus Akan Mempergunakan Kesempatan Kesempatan Yang Menurut Itu Yang Terbaik Untuk Kami Datang Di Bawah Kaki Tuhan Terima Kasih Bapak Engkau Berkati Para Pendoa Yang Telah Mendengar Bahkan Para Pendengar Yang Mendengarkan Mana Rema Tuhan Juga Memberkati Keluarga Keluarga Yang Pada Saat Indur Diam Di Bawah Kaki Tuhan Sebelum Mereka Melakukan Aktifitasnya Mereka Akan Memuliakan Tuhan Mengutamakan Tuhan Dan Tuhan Memberkati Terpujilah Namamu Tuhan Biarlah Segala Kepujian Kemuliaan Keagungan Hanya Bagi Yesus Tuhan Allah Kami Tuhan Dan Juru Selamat Kami Bapak Kami Yang Baik Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Terima Berkat Tuhan Haleluyah Amin Puji Tuhan Tuhan Terima kasih.